Assalamualaikum, Seri Batangku Nah, info perumah Makassar kali ini berada di Jalan Nuri, Seri Batang Nama tempatnya, Distrik 34 Nah, butuh ke-rekomendasi tempat yang ada barbershopnya Ada tempat ngopinya, ada tempat makannya Nah, datang begini disini Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita cek Nah, Seri Batangku, kita sudah bersama dengan Pak Mughni, Bro Mughni ya? Ya Nah, Bro Mughni, beliau adalah salah satu owner di tempat ini Di Distrik 34 ini Beliau akan menjelaskan ke kita, Seri Batang Tentang Distrik 34 ini Terus, di tempat ini apa aja yang ada? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, Seri Batangku Yang ada di Makassar ini, Bro Sebenarnya, Distrik 34 itu apa sih? Distrik, oh iya, sebenarnya halo, kenalan dulu ya Nama saya Mughni Fikri Al-Kamil Saya asli Bandung sebenarnya Oh, asli Bandung? Asli Bandung, Sunda, tapi saya mencintai Sulsel lah Saya mencintai budaya Sulsel Saya juga tertarik dengan semua hal Entah itu budaya, sejarah, makanan yang ada di Sulawesi Selatan ini Terutama Makassar ya Jadi, kebetulan, saya sama beberapa teman itu Punya ide untuk membuat sebuah Wadah lah Wadah di mana kita bisa berkolaborasi gitu Sebagai anak muda, kita punya ide yang liar, yang kreatif Kita ingin menuangkan lah Menuangkan di suatu wadah gitu Karena kalau zaman sekarang itu, di era digital seperti sekarang Kalau kita mau berjalan sendiri, itu susah menurutku Jadi memang harus ada kolaborasi gitu Bermitra? Bermitra Berkolaborasi gitu kan Kita harus, apa ya, membentuk kayak semacam jaringan lah Betul Gitu kan Jadi akhirnya saya sama beberapa teman yang cocok Yang klop Membuat konsep wadah ini yang namanya distrik gitu Ada bangunan tua Di restorasi menjadi sebuah wadah Tempat orang-orang anak muda itu nongkrong di situ Ngomongin tentang seni Ngomongin tentang bisnis Ngomongin tentang apa aja di situ gitu Jadi percakapannya timbul Nah itu Berkualitas berarti Berkualitas, jadi pengen membawa percakapan berkualitas ke Tempat ngopi lah Iya betul Ke tempat makan gitu Kebanyakan kan tempat ngopi Atau tempat nongkrong itu biasa cuma main game doang Iya, main game, main kartu Main kartu, diam-diaman Betul, betul, betul Oh iya, terima kasih Ini kopi, salah satu kopi yang ada di distrik Namanya toko kopi Oma nih Oke, thank you, thank you Ya, ini om harus coba dulu Saya manggilnya apa nih, abang aja Boleh Abang aja kali ya Apa aja boleh Abang bisa coba dulu mungkin kopi dari toko Kopi Oma Ini berarti gula aren ya Gula aren, betul Kopi susu Oma Sebelum saya aduk, saya cobain Boleh, boleh Gimana bang? Saya aduk ya Sampai lanjut aja Biar cair ya Iya, betul Ngobrolnya ya Ya, jadi Kita tuh pengen Apa ya Ada aktivitas Ada obrolan Ada Kolaborasi-kolaborasi Yang nantinya tuh bakal ada di sini gitu Di distrik ini Kan Jadinya produktif lah Nongkrongnya gitu Gak cuman keluar uang Tapi kita juga dapat sesuatu yang bisa kita Yang bisa kita kerjakan nantinya gitu Ya minimal sharing-sharing lah Betul Tentang ilmu mungkin Tentang ilmu, ilmu baru Oh, oke, oke Nah, di distrik 3-4 ini saya perhatikan Itu ada kayak semacam beberapa tenant ya kalau gitu Iya, ada beberapa brand Ada beberapa brand Beberapa brand di situ Oke, apa aja tuh Brandnya itu ada Toko Kopi Oma Ini Ada Punya saya itu namanya Warung Renjana Jadi makanan-makanan tradisional khas Khas Sunda lah Tapi Aku Campur juga sama Makanan Makassar lah Kayak pisang gorengnya Apa segala macem gitu Terus ada juga Silver Fox Barbershop Terus ada juga Jam Kerja Namanya itu Agensi Sosial Media Agensi Digital Marketing Sama Artani Artani itu dia jual produk-produk organik gitu Bang Oh, berarti di sini ada 5 brand berarti ya Ada 6 brand sekarang Sama es Sama es krim Bahkan ada juga Teman kan yang punya Silver Fox Itu kan dia punya I.O Namanya Dad Pro Kita di sini ngumpul semua orang-orang kreatif lah Keren sekali Mereka orang yang memang Punya jiwa kreatif tinggi itu Kita di sini Ngobrol di sini bareng Kolaborasi lah Yang menciptakan ini gitu Selain konsep seperti ini Yang Om Apa Buat di Makassar Bro 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 Bikin di Makassar itu Selain konsep seperti ini Rencananya apa lagi Yang Di Hospitality bisnis sih Saya tuh kan kebetulan Apa ya Bermain di ranah ini juga Hospitality penginapan Airbnb house Resort Sama travel Jadi memang Aku tuh pengen Membuat sebuah lingkaran Hospitality bisnis gitu loh Di sini Jadi di Makassar Di Sulsel lah Sulsel ya Sulsel dan Bagiannya itu Indonesia Timur gitu nantinya Ngehap ke Mungkin ke Papua Ngehap ke NTT Atau ke Maluku gitu Tapi Makassar sebagai Ibu kota Bisa dibilang kota terbesar Di Indonesia Timur Itu menjadi Apa Ininya lah Pionirnya lah Nah gitu kan Jadi Karena saya kebetulan Berbisnis di bidang Travel dan Pariwisata juga Makanya Mau terus digenjot Di bidang Hospitality dan Pariwisata bisnisnya gitu Jadi setelah ini kan Saya juga ada beberapa Project di bidang Penginapan Disitu juga nanti Bakal Aku terus Berkembang Ide nya bakal terus Membuat karya-karya Seperti ini lah gitu Mudah-mudahan Rezekinya gitu Tapi konsepnya Bro Ini tentang Yang penginapan itu Apakah sama dengan Konsep-konsep Yang sudah ada Seperti Kos eksklusif Wisma-wisma Iya betul Sebenarnya kalau di Bali Itu udah banyak banget ya Ini kan kita Saya juga mengadaptasi Dari ide-ide yang ada di Bali Cuman Di Sulsel ini kan Masih relatif baru ya Ada Property-property yang Bagus Lucu Dijadikan penginapan Tapi konsepnya rumah gitu Ini yang menjadi Apa ya Ide-ide menariknya lah gitu Kayak Kayak di Bali Sebenarnya kalau di Bali itu Banyak-banyak sih Yang kayak gini Berarti Bangunan-bangunan Yang unik-unik gitu ya Yang unik Instagram-able Ataupun tematik gitu Dengan nuansa Apa dengan Gaya-gaya arsitektur Arsitektur yang Ya yang punya cerita lah Betul Yang punya filosofi gitu Oh oke oke Begitu Nah kembali lagi Ke distrik 34 Nah sasaran pelanggangnya Bro Di sini Sebenarnya Sasarannya sih semuanya Mau itu muda Ataupun Sorry bukannya ini Tua Mudah tua Ataupun anak-anak Ini kita menciptakan Tempat yang ramah Untuk Semuanya lah Orang yang mau belajar Orang yang mau punya temen Orang yang butuh Sparing partner buat diskusi Di sinilah tempatnya gitu Di sinilah tempatnya Di sinilah tempatnya Kalau kalian Butuh orang-orang buat Saling tukar ide Datang lah ke distrik Datang ke distrik Oke Nah tadi ada Warung Renjana Terus ada Toko Kopi Oma Nah pasti Ada Menu-menu andalannya Betul Nah mungkin bisa di sharing Ke Saribatan Kalau toko Kopi Oma itu Menunya ini Kopi susu Oma itu Ini salah satu Salah satu Produk unggulannya ya Maksudnya Yang jadi Ciri khas Kalau di Warung Renjana itu Batagor Somai Karena kebetulan kan Dari Bandung Jadi pengen Nge-up Makanan khas Bandungnya lah Ibaratnya Batagor Somainya Sama Apa Sate Maranggi Sate Maranggi itu Sate yang terkenal Di Tanah Sunda Harus coba sih Harus coba Jadi kalau misalnya Mau kicoba Batagor Atau siomai Yang asli Bandung Jangan kicau jauh Kebetulan yang masak juga Orang Orang Bandung Nah Kalau misalnya juga Mau kicoba Sate Sate Maranggi Sate Maranggi Disini juga ada Nah ini juga kopinya Mantap Tapi makanan Makanan Makassar juga Ada Pasti dong Cuma kan disini kan Sudah terlalu banyak Makanan Makassar Jadi saya coba Cari makanan yang Yang Supaya Supaya ada Variasi Ada Pilihan lain Lagi Referensi lain Betul Oke Ada program Program Atau promo Promo yang Teman-teman buat Disini buat Saribatang yang Berkunjung kesini Sekarang promo buat Sepedah kalau minggu Selalu ada promo Diskon kalau gak salah 20% Di Topo kopi Sama warung juga Oh gitu Sama silver fox Lagi bagi-bagi pocher juga Banyak sekali Ini kan menarik sekali Konsep-konsep Bangunannya Ide-idenya siapa itu Sebenarnya Ide-idenya dari Dari tim Dari tim Kami berdiskusi Tapi Mungkin aku mau kenalin Sama arsitek aku ya Yang Punya Ide ini Yang sangat Brilian ini Jadi ada Kami itu tim Punya satu arsitek Anak Makassar nih Putra daerah Putra daerah Pastinya Kuliahnya di Amerika Oke 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 Nah Saribotanku Ini adalah Mbak Jasmine Beliau adalah Yang tadi dimaksud Putra daerah Putri daerah Putri daerah Jadi Mbak Jasmine ini Orang Makassar Terus Tinggalnya juga di Makassar Tapi Sekolahnya aja yang di Luar negeri ya Sebenarnya saya juga sempat Sekolah di Makassar kok Cuman setelah itu Berpikir pengen Lebih dalam Lagi belajar tentang Arsitektur Makanya lanjut lagi Pantas hasilnya Keren Terima kasih Nah Berasal dari mana Ide kreatifnya Mbak Jasmine Sehingga Konsep Bangunan Distrik 34 ini Seperti ini Sekeren ini Jadi pertama Ketika Teman-teman Mukni dan Teman-teman Owner Tanan-tanan sini Datang berkumpul Kan mereka bercerita Tentang Kami pengen Membuat Sebuah bisnis Yang saling Menyokong Satu sama lain Ada sebuah simbiosis Mulai dari situ Kita sukses bersama Ya Kita sukses bersama Jadi kita bikin Oke Berarti dia semacam Kita membentuk Semacam ekosistem Kemudian setelah dilihat Bangunannya Jujur Ketika kita pertama Pertama kali datang Mungkin Gak menyangka Bisa berubah Menjadi bangunan Bernilai bisnis Bernilai ekonomi Terus Salah satu dari Pembelajaran yang kebetulan Saya pelajari ketika Belajar kemarin Sekolah kemarin itu Adalah Bagaimana Kita mengubah Sebuah bangunan tua Menjadi Memiliki identitas yang baru Memiliki identitas yang Relevan dengan Masanya sekarang Namun kita tetap Menghormati Keberadaannya Desainnya sebagai bangunan tua Tanpa mengurangi Nilai tuanya Benar Kita menganggap Bahwa cerita masa lalu Adalah bagian dari Cerita kita sekarang Dengan masa depan Yes Betul sekali Kemudian selain itu Fungsinya juga Kenapa kita gak Merombak Umumnya Biasanya kalau di Makassar Ketika kita mau Membangun sesuatu yang baru Kita hancurkan yang lama Kemudian bangun yang baru Kita ingin Memberikan peran Memberikan pengaruh Ekologis yang baik Kita mulai memperkenalkan Pengaruh Arsitektur dengan Pengaruh ekologis yang baik Di Makassar Karena besarnya Pencemaran Tingkat pencemaran Yang dihasilkan Dari bidang konstruksi Oleh sebab itu Kita Mau mencoba Sistem adaptif reuse Yaitu menggunakan Bangunan lama Dengan fungsi yang baru Cuman Apa Memperbaiki sedikit Memperbaiki dan Mengaksenkan Nilai-nilai estetikanya Jadi kita bisa Kita bisa Kita memperlihatkan Bahwa kita bisa Menciptakan sesuatu yang baru Sesuatu yang indah Dari sesuatu yang lama Tanpa menghancurkan Menyebabkan banyak kehancuran Menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna Betul Itulah yang berusaha kita Approach Benerai Berusaha kita dekati Kita berusaha untuk menghargai Menghargai Tuanya sesuatu Rusaknya sesuatu Tapi dia Enggak menganggap dia sebagai sesuatu yang buruk Kita menambah nilainya Sama seperti kalau kita ke museum Kita justru semakin tua sesuatu Dia semakin berharga Semakin tinggi nilainya Betul Oleh sebab itu kita pengen Seperti sesuatu seperti itu Oke jadi Mbak Jasmine ini Bekerjasama dengan Bro aku ini Dengan semua proyek-proyeknya berarti ya Dengan rencana Rencana yang kedepannya mungkin Berarti sudah terbayang nih Konsep-konsepnya Mbak Jasmine Sebenarnya dari awal belum Jadi saya pertama Kita harus ngomong satu persatu dulu Sama setiap bisnis Apa visualnya Seperti apa bisnis Brand identity-nya Iya Dan itu Kita harus tetap Kolaborasi sesuatu sama lain Antara desainer Dengan Pemilik bisnis Karena dengan Hidangan kolaborasi Kemudian kita bisa mengembangkan Bagaimana space-space itu Selain berfungsi Dia juga bisa menambah nilai ekonominya Betul Nah Mbak Jasmine Kira-kira disini Akan ada aktivitas apa aja Mungkin bisa disampaikan ke Sari Baton Supaya mereka tahu Oh iya Jadi memang sebenarnya Distrik 34 ini Kita rencanakan Kedepannya akan menjadi Sebuah event space Space yang Dimana kita bisa Mengkurasi beberapa event Yang berupa kolaborasi Beberapa bisnis disini Jadi seperti Seperti movie night Terus kita juga mau bikin Pasar seni Terus kita mau bikin juga Curated dinner Mau bikin jadi Pameran karya seni Barangkali Bahkan pertunjukan musik juga bisa Itu makanya Selain konsep Memang space kita konsepnya Terbuka sekali Kita juga pastikan Spacenya itu bisa Untuk kolaborasi Memaksimalkan kolaborasi Karena dengan Mulai dengan kolaborasi Utamanya Untuk kaum-kaum muda Kita kami percaya Bahwa kita bisa Tumbuh menjadi lebih besar Lebih baik lagi Jadi mengundang Mengajak sari batang Yang ada di luar sana Yang punya ide kreatif Yang boleh datang ke sini Untuk sharing-sharing Tambah-tambah ilmu Jadi kita kembali Ke Bromohni ini Untuk sari batang Yang berkunjung ke sini Menikmati kopi Makan Itu fasilitas apa aja Yang bisa mereka dapatkan Kalau ke sini Di sini itu fasilitasnya Cukup lengkap Ada ruangan buat Non-smoking Dan smoking Smoking dan non-smoking Kalau teman-teman Misalnya ada yang Gak suka sama asap rokok Ada juga kok tempat Yang gak ada asap rokoknya Terus ada wifi juga Ada ruangan ber-ac Ada outdoor Ini ya? Iya Pandemi kan sekarang kan Kita tuh takut ya Kalau dalam satu ruangan Rame-rame gitu Jadi ini outdoor itu bisa Lebih Kita lebih safe lah Lebih aman lah Terus parkiran juga Lumayan Cukup luas Dan itu sih Yang fasilitas yang Paling spesialnya adalah Teman-teman bisa dapat Teman baru di sini Bisa dapat teman baru di sini Bisa dapat Ide-ide baru Atau mungkin bisa dapat Rekan kerja baru Klien baru Itu yang paling penting itu Iya gitu Kalau toilet Sama sholat ada Jadi kalau mau sholat di sini Bisa Betul Jadi Seri Batang yang berkunjung ke sini Ngopi Tiba jam waktu sholat Iya Jangan lupa sholat sih Kalau ngomkrong Terima kasih banyak ini waktu tak Bro Mbak Jasmin Sudah sharing ke Seri Batang Semua di sana Sehingga Mudah-mudahan Bisa mengetahui bahwa tempat ini Betul-betul bermanfaat Insya Allah Sangat banyak manfaatnya Sangat banyak ilmunya Yang bisa kita dapat di sini Betul Saling mengedukasi Betul Tambah Mungkin bisa silaturahmi ya Ya betul Tambah teman-teman ya nantinya di sini Itu yang paling utama Betul Silaturahmi Tambah teman Tambah teman Tambah rejeki Betul Sepakat Betul Nah Seri Batangku Jadi di distrik 34 ini Ada beberapa tenan atau brand Jadi ada toko kopi Oma Ada warung renjana Ada barbershop Ada tempat I.O I.O Nah banyak sekali di sini Seri Batang Jadi Kesini Ki Coba Ki Semua menu-menunya Dan kita bisa nikmati di sini Suasananya Pertemanannya Ada semua di sini Mantap Nah Seri Batangku Jika menurut informasi ini bermanfaat Jangan lupa bagikan Karena Makin banyak orang yang tahu Makin banyak manfaatnya Dan Semua bisa untung Dan bagi Seri Batangku Yang tidak ingin ketinggalan Tentang info-info promo Makasar dari kami Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Karena info promo Makasar bukan hanya Sekedar promo Tetapi juga edukasi Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wb Seri Batangki Sukses semua Sehat terlalu Terima kasih Sub indo by broth3rmax